Intro Halo semuanya Berjumpa lagi bersama kita tentunya channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Yang Kasa Hari ini kita mempunyai update menarik nih Mengenai objek yang bisa dibilang paling misterius di alam semesta ini Objek tersebut adalah Black Hole Update kali ini adalah mengenai foto terbaru dari Black Hole M87 beserta penjelasannya Tentu penjelasan kali ini akan berbeda dengan penampakan Black Hole yang dirilis tahun lalu Karena foto kali ini adalah untuk pertama kalinya Manusia bisa melihat gambar nyata dari bayangan sebuah lubang hitam Hmm, menarik banget kan? Nah, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran Mari kita bahas bersama Intro Kalau kita melihat kembali potret sebelumnya dari Black Hole yang lebih sederhana Para ilmuwan telah menemukan bukti bahwa cincin di sekitar memiliki semacam goyangan Yang membuatnya tampak berkilauan atau bersinar terang Dalam pengambilan gambar tahun lalu memang pertama kalinya Dalam sejarah merupakan hasil kerja keras Yang mendorong teknologi observasi bisa menampakkan lubang hitam secara nyata Foto Black Hole tahun lalu adalah puncak Dari upaya dan perencanaan para ilmuwan selama bertahun-tahun Namun seperti yang kalian lihat Foto ini memang nampak blur dan tidak jelas Namun, foto ini tetap menjadi hasil yang luar biasa Dari berkembangnya teknologi pengamatan antariksa Buat yang belum tahu Foto lubang hitam pertama yang berhasil diambil oleh umat manusia Adalah Black Hole yang berada di pusat galaksi M87 Yang terletak 55 juta tahun cahaya Di potret menggunakan Susunan teleskop prototipe Event Horizon Telescope Ketika para ilmuwan berusaha menentukan bagaimana cincin di sekitar lubang hitam berubah dari waktu ke waktu Mereka menemukan bahwasannya ada cukup data Untuk mengkonfirmasi simulasi bagaimana kecerahan cincin berfluktuasi Foto pertama ini bisa kalian lihat Gambar bayangan lubang hitam yang terdiri dari bulan sabit Cerah yang dibentuk oleh plasma panas Yang berputar-putar di sekitar pusat galaksi M87 Kemudian untuk bagian tengah yang terlihat gelap itu Adalah bagian yang diperkirakan merupakan Event Horizon si lubang hitam Berdasarkan hasil potret tahun lalu itu juga Para ilmuwan pun mengajukan pertanyaan Yaitu apakah morfologi seperti bulan sabit itu konsisten dengan data arsip Dan apakah data arsip menunjukkan ukuran dan orientasi bulan sabit yang sama Kemudian seluruh tim peneliti dengan menggunakan pendekatan pemotilan statistik berdasarkan kerangka kerja Yang digunakan untuk analisis data pada tahun 2017 Membentuk titik awal untuk model mereka Dan data yang diperoleh dari tahun 2017 juga digunakan untuk membatasinya Setelah diteliti, mereka pun menemukan Persis seperti yang diprediksikan oleh teori relatifitas umum Bayangan lubang hitam sampai di lingkaran tengah cincin yang bercahaya Bertahan selama periode waktu dan mempertahankan Diameter yang sama selama bertahun-tahun Kemudian, sekarang mari kita fokus ke citra black hole tersebut Ketika kalian melihat foto lubang hitam ini Kalian pasti akan melihat bagian cincin yang jauh lebih terang Buat yang belum tahu, cincin tersebut terdiri dari debu dan gas yang berputar-putar Dan masuk ke dalam lubang hitam dalam piringan akresi Dan menyebabkan nampak kecerahan yang tidak merata Dan sekali lagi, hal ini sudah diprediksi oleh teori relatifitas umum Dan disebut sebagai efek Doppler Menurut pengamatan dan penelitian Saat bagian dari cincin berputar, maka cincin tersebut akan tampak lebih cerah Dalam sebuah rekonstruksi yang dilakukan oleh tim ilmuwan Mereka menemukan bahwa wilayah terang tidak tetap pada tempatnya Karena objek tersebut bergerak dan nampak bergoyang seperti yang dijelaskan di awal tadi Dalam rekonstruksi yang dilakukan ini Tim ilmuwan juga mengaitkan gerakan itu tadi dengan turbulensi arus Dan itu memberitahu kita bahwa banyak hal terjadi di wilayah sekitar lubang hitam Yang akan berdampak terhadap materi yang ada di sekitarnya Karena aliran materi yang ada di sana bergoyang Maka terlihat bulan sabit juga tampak bergoyang seiring berjalannya waktu Menurut salah satu ilmuwan yang meneliti masalah ini Tim ilmuwan sebenarnya melihat cukup banyak variasi di sana Dan tidak semua model teoretis yang ditambahkan Dapat memungkinkan begitu banyak goyangan di sana Itu artinya, para ilmuwan pun dapat mulai mengesampingkan beberapa model Berdasarkan dinamika sumber yang diamati Di sana, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan turbulensi dalam aliran Besarnya putaran lubang hitam adalah satu Dan struktur medan magnet pada cakram akresi itu sendiri adalah struktur yang lain Hal ini bisa terjadi tentu karena bisa didorong oleh ketidakstabilan Atau ketidaksejajaran dalam putaran lubang hitam dan aliran akresi Kemudian, kemungkinan lainnya juga bisa Ada hubungannya dengan pembentukan jet plasma Kemungkinan ini adalah karena aliran plasma yang kuat dari bagian dalam cincin akresi yang dipercepat Di sekitar bagian luar event horizon lubang hitam Dan diluncurkan ke luar angkasa dengan kecepatan relatifistik Hmm, rumit bukan? Kurang lebih seperti ini sih penjelasan dari foto terbaru ini Dan ini pun sebenarnya sudah saya sederhanakan Agar bisa lebih mudah kalian pahami Dari semua upaya penelitian tadi Para ilmuwan kemungkinan sudah mengetahui bagaimana fenomena ini bisa terbentuk Walaupun juga tidak sepenuhnya yakin Jadi pada intinya penelitian berkelanjutan terhadap black hole Yang berada di pusat galaksi M87 ini Akan dapat membantu para ilmuwan untuk lebih banyak mengetahuinya Karena banyaknya data penelitian sebelumnya dinilai relatif lemah Dan tidak mungkin untuk menarik kesimpulan apapun mengenai lubang hitam ini Namun, dari semua data yang sudah didapat ini Asal kalian tahu saja Ternyata pekerjaan dari event horizon telescope masih jauh dari kata selesai Ya tentu saja ya Ini terjadi karena event horizon telescope terdiri Dari jaringan telescope radio yang menjangkau di beberapa bagian dunia Dan setiap fasilitas baru yang menambahkan kemampuannya pada kolaborasi Hanya meningkatkan kekuatannya saja Menurut informasi yang kita dapat Pengamatan lebih lanjut terhadap black hole ini nantinya Akan ditambah dengan dua telescope lagi Yang akan bergabung dengan pengamatan kembali di tahun depan Tentunya dengan kemampuan pencitraan yang ditingkatkan lagi Akan dapat memberikan tampilan yang lebih rinci pada bayangan dari lubang hitam Di pusat galaksi M87 Hmm, menarik ya Dengan dapat mengetahui penelitian terbaru Mengenai lubang hitam di pusat galaksi M87 ini Tentunya, di masa depan dengan segala perkembangan teknologi pengamatan antariksa Akan semakin dapat memberikan kita pengetahuan baru yang lebih luas Mengenai black hole ataupun objek lainnya Di seluruh alam semesta yang luas ini Oh iya Buat kalian yang mau melihat hasil penelitian lengkap mengenai black hole ini Kalian bisa langsung melihat atau cek Astrophysical Journal Karena penelitian ini tadi telah dipublikasikan juga di sana Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini Yaitu mengenai update foto terbaru dari black hole di pusat galaksi M87 Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru mengenai dunia antariksa Plus hiburan buat kalian semua Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak sekali pembahasan menarik mengenai dunia antariksa Yang pastinya bakal menarik untuk kalian simak So, jangan sampai ketinggalan ya Nah, sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel nasi bisa terus berkembang Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian Agar bermanfaat untuk semuanya Jadi sampai disini dulu ya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya